Intro Ini dia kick off wabak yang pertama Masih Muhammad Toha Fidal kali ini Fidal masuk ke dalam dia Baik sekali Wilda Kembali Muhammad Toha 4-1-2 kali ini Ada Fidal, Fidal, Fidal Goal 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 Luar biasa pemirsa Kita bisa lihat bagaimana kombinasi 4-1-2 lewat keberanian Dan tusukannya dilakukan oleh Fidal Mampu diakinin dengan baik Tadi oleh Ramiro Vergonzi Dan goal yang begitu luar biasa Primo, berikan semangatmu Persita tangan yang unggul 1-0 atas 2 rumah Baya sekarang FC Terlihat kolektivitas di antara para pemain Persita Dan kita melihat ketika Fidal sudah berada di dalam kotak penalti Dia punya opsi Untuk melepaskan tenangan Ini dia Tapi dia memilih Untuk memberikan umpan Kepada rekan yang lain Yang berada persis Di sebelahnya Ini dia body balance yang baik Sudah bersiap di sana Yosef 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 Masuk Goal 1-1 Eksekusi penalti Dimana bola tidak terlalu kepojok Tapi bagaimana keras power Yang dilepaskan oleh Yosef Yosef Yari Tidak bisa diantisipasi dengan baik Sehingga Bayangkara bisa menyambahkan Dudukan menjadi 1-1 Yosef Yari mengandalkan power Ketika mengeksekusi penalti ini Dan sebetulnya Terlihat bahwa Dika Bergerak ke sebelah kanan Sedangkan bola Sepertinya ditendang ke tengah Hampir ke tengah ya Lagi-lagi Vidal Sudah dilakukan Oh Hampir tadi Ah Tengkapan bola yang tidak pas Dari penjaga gawang Dan mampu lagi diteruskan oleh Wildan Dan kali ini Lagi-lagi Persita Unggul 2-1 Atas Bayangkara FC Ya Kita bisa melihat Set piece Yang dilakukan Oleh Persita Tanggrang Adalah skenario Yang sepertinya juga Mereka terapkan ketika di sesi latihan ya Sehingga kita melihat ketika Vidal memberikan bola Dalam kotak penalti Ada 3 pemain yang bergerak Ini dia Kita melihat Agustin Ada juga kita melihat Vergonzi Dan kemudian tiba-tiba muncul Wildan Padahal kita lihat Umpan yang diberikan Tidak tepat sasaran Sejauh ini efektif Elisa juga Sering melakukan terobosan cepat Dan Wildan mencetan gol Ini dia Oh Bahaya Oh Yones Melebar ke kanan lagi Kita lihat Ada support Dan kalian langsung angkat bola Eze Jari Oh Masih bisa ditepis tadi Kita lihat lagi ya Pemerintah bagaimana Bayangkara Betul-betul langsung memberikan reaksi positif Karena tertinggal lagi Untuk kedua kalinya Di pertandingan ini Ya Dan disini kita bisa melihat Teknik penyelamatan Yang dilakukan oleh Dika Dia tidak berusaha Untuk menangkap bola Itu bisa sangat berbahaya Ini dia Kita melihat Adik mengangkat bola Sudulan dari Eze Jari Tapi dia memilih untuk menepis Ini di awal bagian kedua Kita lihat lagi Oh Satu pulang berbahaya Goal Wildan Wildan mencetak gol Keduanya di partai ini Pemirsa Luar biasa Setelah tadi sempat Membuat persita unggul Di menit kelima puluh Kali ini Wildan kembali Mencetak gol ketiga Untuk persita Tangerang Dan kembali Berjarak cukup jauh Dua gol Dari Bayangkara FC Terlihat ya Bagaimana Vergonzi Memberikan umpan Mendatar yang sangat baik Muncul Wildan Dengan pergerakan yang sangat baik Tanpa harus menguasai bola Tapi dia mencoba untuk Melakukan Tendangan dengan Sangat-sangat baik Sentuhan yang sangat tepat Timing yang luar biasa Ya kita akan lihat Dalam tangan ulang Bagaimana kejutan Dari sisi flank Yang dilakukan oleh Vergonzi Ini dia Wildan dalam posisi yang sangat maju Tidak terkawal Dan boom Masuk dia Pemirsa Ya ada dua Pemain Dari Bayangkara ya Terlambat ya Gufron Ataupun Sales Tidak melihat Pergerakan dari Wildan Vergonzi Posisi saja Oh Dendi Sulistiawan ESE Jari Goal Itu dia Pemirsa Baru saja kita bahas Dari dengan Supriyono Bagaimana goal Yang ditunggu lagi Oleh ESE Jari Dan memang ini tipikal Dari ESE Jari Ciri khas dari ESE Jari Ketika menemukan bola Putar badan Melakukan syuting Dan kebetulan Minim gangguan Terbuka ruang Untuk melakukan syuting Langsung kita lihat Boom Wow Itu di ESE Jari Sekali Ya terlihat ya Bagaimana First start Walaupun dia Dengan memutar badan Dia mampu melakukan syuting Ya ini dia skor akhir